What's up school fans, welcome back to Timeout Nyesek banget sih, gue asli nyesek banget Lihat Clippers gue kalah kayak gitu, apalagi di quarter keempat Kemarin gue udah cukup yakin ya, di sisa 2,5 menit itu Bahwa semuanya akan berakhir Dengan indah di debutnya Brody, gue udah siap banget bikin Timeout dengan full senyum Dan juga dengan kembanggaan Gue akan banggain Brody bahwa dia masuk ke Clippers Clippers gue akan jago, ternyata Itu semua salah guys Tapi yang paling nyesek sih Gue ngeliat tarian lo ngelatih, menurut gue rotasinya ngaco Strategi juga ngaco, dan dia Gak mau pamer kedalaman squadnya dia Kemarin ini menurut gue sih, jadi Gue akan beberkan semua nih, kekecewaan gue di Timeout hari ini, jadi ditunggu aja Nanti pas di kelas hari ini Yang satu lagi yang gue akan bahas adalah Kendrick Perkins sih Gue gak tau kenapa, kemarin gue lagi nonton ESPN Kendrick Perkins setiap dia ngomong bahwa The Golden State Warriors season is over They're not gonna make the playoff Gue kayak, ha? Gue serius? Gue shock banget sih pas KP ngomong gitu Gue gak pernah ngikutin dia di ESPN sih Apakah dia sering ngasih take yang salah? Gue rasa mungkin kayak gitu kali ya, karena Gila, you're gonna disrespect the defending champions like that? Gila, gue sih menurut gue sih masih panjang sih Masih ada 20 game, 22 game Apalagi staff juga mungkin comeback next week So, ya kita akan bahas tentang take-nya Kendrick Perkins juga sih Di Timeout hari ini Tapi, sebelum kita masuk ke Timeout hari ini Pasti akan baik nanyain ko Kenapa gak bahas tentang Lerf dan juga Perbasi Kalian bisa lihat kan Lerf itu lagi di suspense karena ini Perbasi This is exactly why Gue gak pernah bahas mereka Dari mereka ikut join ABL Dan mereka tanik di ABL This is exactly the reason why Karena gue dari awal gue udah melihat Yang ada something yang error-error aja lah Jadi, that's for me I'm not gonna elaborate Lagi tentang itu Karena menurut gue tuh drama yang gak terlalu penting sih Untuk diperhatiin sama Basket Indonesia sih Just not a good Just not a good topic Dan juga not good timing aja sih Menurut gue sekarang ini But, thank you so much guys Walaupun Timeoutnya telat sehari Thank you so much udah pengertian Sekarang semuanya Gak maksa gue untuk bikin Timeout Setiap harinya Really appreciate it Really appreciate that Thank you so much again Yang udah join live chat gue juga Kemain antara SM dan juga Dewa Seru juga kemain live chatnya Semoga kita makin semangat Untuk bikin konten Basketnya Jangan lupa untuk kasih like Makin banyak like Kok Roki makin seneng Dan juga makin semangat So, once again Thank you so much guys For always supporting this channel So now, let's start the class And let's get it Tadi gue baru aja Buka HP gue IG gue Pas banget di IGnya Prawira Harum Bandung Dan tiba-tiba Ada Drake guys Di latihannya Prawira Harum Bandung Gila gue shock banget sih Jadi Brandon Rambutnya baru Ada conro-nya Dari jauh mirip banget Mirip banget sama Drake Gue gak bohong sih Jadi Wah gila sih Keren-keren Semoga Brandon Dengan rambut barunya Bisa jadi player of the series nantinya Dia masih penasaran Dia gak jadi-jadi player of the series tuh Jadi Di Solo Hopefully Prawira Harum Bandung gue Bisa sapu bersih nantinya Walaupun gue gak tau sih Lawannya mereka siapa aja Tapi gue harapkan Mereka bisa Undivided nantinya Di Kota Solo Sedikit bahas tentang All Star aja Gue udah vote Untuk All Star IBL gue Gue Tadi gue udah juga ngepost Di Instastory gue Gue agak aneh Ternyata Pemain asing itu Nanti ada 4 yang main Tapi kita coba bisa pilih 2 Gue Gak make sense Menurut gue Tadi gue pengen pilih Cameron Coleman Dan juga gue pengen pilih Anthony Bean Ternyata Anthony Bean Itu gak ada di listnya I don't know why It's so weird Gak ada Anthony Bean Bahwa pasti gue yakin Banyak dari fans IBL Yang pengen ngeliat Anthony Bean Main di All Star Main Dia bisa dunk Dia bisa shoot threes Dia bisa do everything Dia pasti bisa entertain Semua fans yang IBL Jadi gue Agak bingung Kenapa dia gak ada di votingnya Dan Sangat disayangkan sih Menurut gue Anthony Bean Ini peran Apa Pemain yang penting sih Untuk bisa menarik crowd juga Nantinya ke IBL All Star I'll be there Hopefully The plan is Gue akan ke Semarang Nanti untuk IBL All Star Semoga bisa bikin content yang oke juga Berarti Sistem votingnya IBL Harus dibetulin sih And then That team legacy Team future I don't know How it gonna goes man I don't know We'll see sih nantinya Gue sih masih mendingin Kayak pilih Ya West Gue gak tau sih Kayaknya gak ada West sama East Karena gak ada divisi merah Gak ada divisi putih Kalau dulu kayaknya lebih asik sih Divisi merah Divisi putih But good luck Untuk semua pemain Semoga pemain favorit kalian Akan menjadi IBL All Star Nantinya Dan Sedih juga adalah Kemungkinan besar Coach Meldy Yang kena stop sih Karena Coach Meldy Ada bersama Coach Yobel Coach Yobel Obviously 11-1 Sekarang ini recordnya Setelah tadi malam Satri Mudah Kalama Dewa I think Coach Yobel Akan jadi pelatih sana Harusnya di handpick aja Biar dua-duanya kepilih Karena menurut gue These are the two best coaches This season sih Coach Meldy Dan juga Coach Yobel Jadi Semoga aja tahun depan Untuk sistem votingnya IBL Bisa diperbaiki lagi sih Untuk All Starnya So Jadi dari IBL Sekarang kita pindah ke Philippines Kemarin Philippines ini Asik banget Kehadiran pemain favorit gue Yaitu Carmelo Anthony Carmelo abis dari All Star Tiba-tiba harus nongol Di Manila kemarin ini Itu adalah idola gue Yang kasian banget Sampai sekarang Masih unemployed Masih belum dapet tim sama sekali Bahwa gue mikir Tadinya at least Abis trade deadline Mungkin ada satu tim Yang mau pick up dia sih Tadinya kan Kayaknya Phoenix Suns pengen tuh Tapi sekarang ini Phoenix Suns kayaknya lebih pengen Derrick Rose Dan Carmelo Baru aja kepilih Sebagai FIBA World Cup Ambassador Kemarin ini Berdoa banget sih Nanti dia akan mampir ke Jakarta sih Sebagai World Cup Ambassador ini Semoga Ya kita bisa ketemu Bisa foto Itu kayaknya fans basket Indonesia Pasti akan seneng banget sih Kalau bisa lihat pemain nih Boleh dibilang Hall of Fame NCAA Champion Salah satu Skorer terbaik di NBA Sepanjang masa Yaitu Carmelo Anthony Kalau bisa ada di Dia bisa hadir di Jakarta Indonesia Menurut gue Itu akan epic banget sih Nantinya Dan kemarin ini Dia berkesempatan Untuk nonton Timnas Philippine Menang 107-96 dari Lebanon Debutnya Justin Brawley Kemarin ini Bersama Timnas Philippine Bukan bad Top scorer dia Dengan 17 poin Kemarin ini Ada beberapa Dengar juga Dia look very solid Walaupun nomornya udah agak tua Tapi Of course Akan tetep membantu Karena dia jago Banget sih Justin Brawley ini And my guy From Seattle Jamie Malonzo Also played well Dia main 15 poin juga Di depannya Carmelo Anthony Dan ada satu Two-handed slam Gila Through the lane Itu kalau kalian lihat Videonya itu ada di Instagram media Itu keren banget sih Gue gak usah taruh videonya Viva Karena akan kena Automatic copyright Kalau gue taruh disini ya Kalau Tim Philippine Timnas Philippine Mengirim tim ini Yang ke C Games Ini akan ngeri banget guys Ini timnya kuat banget Ada Dwight Ramos juga lagi Aduh Akan susah tuh Untuk kita mempertahankan Gold medal sih Kalau memang mereka Akan mengirim tim yang Ini nih Aduh semoga gak ya Semoga pake tim yang lain aja Nanti Philippine Oke Jadi dari Philippine Sekarang kita of course Akan pindah ke NBA Kita akan mulai dengan The new look Chicago Bulls Wow jadi jago kan Ada Patrick Beverly Kemarin at one point aja Mereka sempet up By 50 points Gila sih Dan akhirnya mereka menang 131-87 Pat Bev Never disappoint guys Communication Intensity Dan juga energy Chicago Bulls Kemarin langsung berbeda sih Menurut gue langsung berbeda Pas ada Patrick Beverly Biasanya Chicago Bulls Suka menang di awal Satu quarter Atau dua quarter Awal Mereka di quarter 3-4 Kekejar Kemain tapi untungnya Enggak Mereka main-mainnya Stabil Dan Ya man Backwardnya mereka Ngeri sih defense Alex Caruso Alex Caruso Dan juga Patrick Beverly Wuh I'm gonna go pass by That Gila sih Itu semua pemain Harus Yang offense Harus kerja keras Untung lewatin Dua pemain itu Nantinya Dan Zach Levine Nembaknya langsung bener juga 34 point 12 dari 17 Field goalnya The Mother Rosen Nambahin 17 point Sekarang kita tinggal Lihat aja nih Seberapa bisa konsisten Dan juga bisa Seberapa lama Bulls ini semangatnya Seperti ini mainnya Oke Sekarang kita berikutnya Juga pindah ke Atlanta Hawks Yang kemarin ini Dipimpin oleh Assistant coachnya Ataupun juga interim coachnya Yaitu Joe Pronti Nate McMillan Dipecat Langsung manjur guys Langsung manjur Karena Ngebantai Number one defense Number one defense In the NBA Dibantai kemarin nih Yaitu Cleveland Cavaliers 136 119 Hawks juga sempat nyatak 81 point In the first half Man that is crazy Bala tuh lawannya Defense nomor satu loh Tapi yang biasanya Tim yang baru pecat pelatihnya Biasanya next game-nya Gacor sih Tapi kita lihat Bisa bertahan Biasanya 4-5 game aja sih Dan juga kayak Kuih Snyder juga udah mau beres Kayaknya Bentar lagi kayaknya Akan di announce juga Kalau dia adalah pelatih barunya Atlanta Hawks Kasian ya Joe Pronti ya Bahwa tim yang menang Tapi gak jadi head coach Tapi Gue sama ini Sekarang kemarin ini Gue bilang bahwa Pressure-nya ada di Trae Young Dan main Trae Young ini Main cukup efisien Dengan 34 point Dan juga 9 assist And di John Temer juga Meneknya lebih bagus Sekarang ini Statsnya kayak dulu tuh Jadi 25 point 9 rebound 8 assist Cuma kelakuannya Kelakuannya keluar lagi tuh Yang kayak kemarin Pas summer tuh Ngebuk-gebukin bola Kalau gak kayak Ampa Paulo Banqueiro Nah ini Kemarin Dia ngejatuhin Darius Garland Abis itu ditunjuk Ampa Doi DJ Don't change bro Tapi Gue lupa loh Kalau Atlanta Hawks ini Mendapatkan seorang Sedik B Mereka sih Hoki banget sih Dapat sedik B Ini Good Good player Dimana dia kemarin 19 point 5 dari 8 3 pointnya I think Sedik B bisa jadi X-factor sih Nantinya Untuk Atlanta Hawks Bisa naik lagi Di Eastern Conference Joe Pronti Did a great job Coaching In that game Kemain itu Kurang-kurangnya Pas lagi Cavalers Udah mulai ngejar Udah made their run Dia call time out Dan dia masukin Trey yang lagi Untuk settle the offense So Big credit tuh Untuk Joe Pronti And Yeah He made a couple adjustment Untuk bisa membawa Atlanta Hawks Kemain ini Menang Oke Sekarang kita pindah ke Kendrick Perkins Kendrick Perkins Really need to think About his take Bro Like I know Warriors emang lagi struggling Warriors are number 9 Sekarang ini Kalau ngalah 500 30 dan 30 Rekornya But Come on now Masih ada 20-an game lagi Staff Curry Staff Curry I think will return next week GP2 juga belum main Walaupun GP2 Kayaknya mungkin Playoff belum main Tapi Defending champion We gotta give them More respect Dengan team yang masih ada Clay Thompson Masih ada Draymond Green Jordan Poole Staff Curry Andrew Wiggins Juga masih cedera I think They deserve more respect Jangan bilang Seasonnya udah sekelar Karena mereka gak bisa Repair the relationship Draymond dan juga Jordan Poole Yang awal season Ataupun juga sebelum season Mulai pukul-pukulan Nah itu katanya Kata Karen Perkins Gara-gara itu Udah gak bisa diperbaiki Mas sekali Dan udah harus diganti Udah harus dibubarin Lama kayak Golden State Warriors Ini timnya Tapi kemarin Clay Thompson Mungkin denger itu Juga langsung ngamuk Kali ya Clay Thompson langsung Made it rain At Chase Center Kemarin dengan 12 Three point shot Wors kemarin itu Menang 116-101 Atas Houston Rockets Gak ada Dua point field goal Lama sekali Untuk Clay Thompson Semuanya Semua field goalnya Ada three point Dan dia selesai dengan 42 point kemarin Ini menurut gue Ini sangat Encouraging banget sih Untuk fans Warion Karena Kali Tentu saja Belum konsisten Abisnya cedera Dua tahun Kalau dia bisa mulai Konsisten aja 20 game terakhir ini Dan juga bisa Mainnya sepanas ini That will be good Untuk si Goal Seawars Karena setelah ini juga Schedule-nya worse Gak gampang sih Schedule-nya worse Banyak ketemu Tim-tim yang mau masuk Playoff juga Jadi They have to be on top Of their game Kalau memang Dia gak mau Apa Kalau mereka gak mau Avoid si play-in Turnamen ini nantinya Clay Menjadi pemain pertama Di NBA Yang bisa at least 12 kali 3 poin Sorry Yang menjadi pemain pertama Nyetak 12 At least 12 kali 3 poin 2 kali dalam Satu season yang sama Dia pun juga Dengan lain rekornya Staff kiri Staff kiri baru 2 kali Sedangkan dia sudah 3 kali Yeah man Hopefully Staff bisa balik cepet-cepet sih Karena They will need staff sih Untuk bisa finish This season strong Like man Patrick Baldwin Jr Earn some respect Menurut gue Dari teammate-nya juga He played really well Pinter juga main Menurut gue Pinter baca situasi Pinter adjust juga Dia 11 poin 3 dari 5 3 poinnya Steve Kerr I think Should give him more Minutes sih In the future I think dia bisa provide juga Bisa provide Warriors With some offense Dan juga dengan panjang tangannya Dia kayaknya bisa Kayak Laurie Markkinen lah Tipe-tipe Laurie Markkinen gitu lah ya Setelah itu mainnya Anak Jaksal Not bad lah Joran Poole 15 poin Dan juga 8 assist Love how he finds The open shooter Kemarin ini Dan dia kawan-kawan Juga ada buzzer beater Kemarin Gue tau sih Sekarang ini emang Warriors tuh Gak sebagus Tahun lalu Tapi juga tahun lalu Gue gak nyangka Mereka bisa sampai juara sih Jujur aja gue gak nyangka Mereka bisa masuk ke Waston Conference finale gak nyangka Jadi I don't think you can count them out See I don't think you can count the Defending champion out For the season Kayaknya Ken diperkin sakit hati aja Kali sama Draymond Lu kayaknya sering kata-katan Sama Draymond Itu jadi kenapa menurut gue Kayaknya Dia tuh pengen banget Pengen banget Kayak Warriors out Dari playoff Atau pun jadi play Di tahun ini sih Jadi Dia harus mengecil A bit I think the Warriors Gonna be okay Apalagi nanti Kalau Wiggins udah balik Steph udah balik Dan juga GP2 udah balik I think They should be okay They know how to play With each other Mereka tuh hanya perlu Hanya perlu nyampe playoff aja sih Si Warriors ini Kalau mereka nyampe playoff I think Semua tim gak ada yang mau ketemu Mereka juga sih Jadi Gue gak akan Iniin Warriors Gak akan count them out Sampai Bener-bener mereka Ke eliminated Dari playoff nantinya Ngomongin Warriors Of course Kita harus bahas Ini udah gamenya Dua hari yang lalu sebenernya Tapi gak apa-apa lagi Kita bahas hari ini Yaitu Lost Angels Lakers Ntar kalau gue gak Kalau ngomongin Lakers Gue gak minum Nanti gue ditagi Di comment section di bawah Jadi gue udah siapkan Harmless Harvest Hari ini Ini adalah air kelapa Yang cukup mahal Di Amerika Tapi paling enak ini This is the best Ini 6 dolar Harganya sebotol segini 6 dolar Kali 15 90 ribu guys Ini 90 ribu Tapi ini asli guys Ini the best Enak banget Delicious Made the harmless way Wah Gak bisa nih Makanya nih Kalau lagi ngomongin Lakers Langsung iklan nih Yang punya botol minum Yang punya minuman Bisa langsung sponsor Ke time out Jangan kayak Anthony Johnson Anthony Johnson Kasian banget men Tiap vlognya Dewa Minta banget Disponsorin sama Crystal Lane Crystal Lane Aduh Sampe nyanyi-nyanyi Kadang-kadang Tapi lucu sih Lucu sih Tapi The new look Los Angeles Lakers Wah Gila kemarin Anthony Davis Gua akan akuin Gua akan akuin di time out Kalau Lakers itu Dengan tim barunya Itu akan masuk ke playoff Dan gua bilang Mereka akan Jadi tim yang For real Nantinya Oke Tapi gua akuin sih Tetap Gua akan akuin tetap Energinya jauh lebih bagus Energi Dan juga Dept-nya mereka Sekarang ini jauh lebih bagus Karena Lu kapan bisa inget Lebron cuma 13 poin Eddie cuma 12 poin Terakhir kapan Dua orang itu Nggak ngegendong Dan Lakers bisa bantai Lu inget nggak Gua mah ingetnya Lebron kayak udah harus 40 poin aja Lakers masih tertati-tati Masih susah banget Kayak mau menang game tersebut Eddie udah jatuh-jatuh Pegang kaki Udah harus 38 poin 20 riban Itu juga masih Tipis-tipis Biasanya menangin Lakers Tapi kemarin gil Ini Kapan kejadian terakhir Kayak gini nih Dan ya Ini Eddie sama Lebron Udah main 161 game bareng Dan Ini pertama kalinya Eddie atau Lebron itu Nggak ada di top 3 scoring Wah gila juga ya Pertama kali nih Dalam sejarah Dan Doanya fans Lakers Terjawab guys Akhirnya kalian mempunyai Seorang shooter Itu yang udah ditunggu-tunggu Tama fans Lakers Yaitu Malik Bisley Malik Bisley 2 hari yang lalu 25 poin 7 dari 11 3 poinnya Akhirnya Enak ya Kalo punya volume shooter ya Kalo punya volume shooter Nembak banyak gitu Terus masuk Nembaknya tuh Enak banget Dan ini Udah kedua kalinya loh Malik Bisley Setau gue Nyatak at least 6 kali 3 poin Bersama Los Angeles Dan dia udah bermain 4 kali Bermain 4 game Tapi udah 2 kali Kejadian itu Dan Kemudian ada momen yang menarik Saat dia minta maaf Ke Coach Deveringham Tentang tembakannya dia Tapi Coach Deveringham Of course Malah encourage dia Untuk nembak Semua nih Ditembak aja lah Pokoknya Lo kan dateng Gue bawa kesini Nembak gitu Jadi nggak usah malu-malu Jadi That was a really good conversation Dan juga exchange Antara Malik Bisley Dan juga Coach Ham Of course lah Selain itu juga main Austin Riff Juga step up Nggak miss sama sekali 17 poin 6 dari 6 Nembaknya Dan 4 assist Of course Gue juga masih suka Riha Cimura Yang 14 poin Off the bench Dan juga Jared Fenderwilty Kita nggak boleh lupa men Dengan 9 reboundnya Cuma emang pemain Sayangnya kemenangannya itu Ada Dilo Cedera ya Dilo nginjek kakinya Dante Di Vicenzo Nggak sengaja Enkel tapi menurut gue sih Nggak akan parah sih Harusnya outnya Nggak akan lama Tapi Nggak salah sih Menurut gue Kalau Tapi menurut gue Bentar lah ya Optimisnya Fansnya Lakers Gue nggak atas sih Tapi gue yang rasa Mungkin di luar sana Fansnya Lakers Karena udah optimis banget Dengan tim baru ini Tapi Menurut gue tunggu weekend ini sih Tunggu lawan Dallas Sama lawan Memphis Kalau kalian bisa menang Boleh lah Optimisnya luar biasa sih Untuk Kedepannya Tapi Setau gue Lakers itu Memiliki salah satu Schedule yang Cukup mudah sih Untuk akhir season ini Mereka Setelah berat di awal Mereka finishnya Finishnya akan agak Lebih mudah Dan gue yakin sih Kayaknya Lakers Posisi 9 Posisi 8 Itu harusnya bisa sih Aman ya Oke Tarang kita ngomongin Tim gue Los Angeles Clippers Yang membuat gue Sangat kecewa banget Kembali ini Patah hati banget sih Los Angeles Clippers gue Kalah 176 175 Lawan Sacramento Kings Lewat Double Overtime Ini game gila sih Lebih seru daripada All Star Game Ini timnya Si Sacramento Kings Itu nyetak poinnya Lebih baik daripada Tim Lebron Kemarin ini Ini aja harusnya Jadi All Star Game Ada defense lagi Sebenernya main Main defensenya bagus loh Lo kalau liatin Kawhi Nembaknya di bawah kedua Itu nembaknya susah Nembaknya susah Semua guys Gak gampang ya Tapi Nyesek banget sih Karena seperti gue bilang Di 2,5 menit terakhir itu Up by 11 Lalu terjadilah yang namanya Russell Westbrook turnover Lalu Paul George Gak jelas turnover-nya Paul George parah sih Di quarter keempat itu Harusnya bolanya Jangan Paul George yang bawa sih Udah gue sampai Meler ingusnya Empat turnover-nya sih Cara beruntung Ngohal kena 8-0 run langsung Dan itu langsung Kekejar sih After that Ya of course Malik Monk 3 point Aduh Untuk bawa cover-nya itu Bener-bener sakit banget sih Kalau diingit-ingit Karena Gue pengen banget Jujur kemarin Pengen banget Russell Westbrook itu Debutnya bisa menang sih Amal Los Angeles Clippers Tapi of course Kredit lah Untuk Malik Monk Dan juga De'Aaron Fox Malik Monk sih Out of this world Kemarin ini Mainnya 45 point Career high 6x 3 point shot Dia berubah jadi Michael Jordan Kayaknya kemarin itu Di quarter 4 Dan juga di bawah overtime And of course Terakhir itu Ya si De'Aaron Fox Yang menyudai pertanyaan ini With a Elbow jumper At the end Dua kentak ini Menurut gue De'Aaron Fox Juga 42 point 12 asis Dan 5 steals Dan gue Sebelum kita ngomongin Clippers Gue mau kasih kredit dulu Kepada Cimezi Matu Ini kemarin kan Domata Sabaunis Tempat fallout ya Orang mungkin gak Pertumatin dia Tapi dia ada beberapa Defensive stops Yang penting banget Dan juga terakhir Dia lah Dia yang menchallenge Tembakannya Nicholas Batum 3 point 3 point At the buzzer Itu dia yang challenge Jadi Dia yang menchallenge Dia yang menchallenge Dan mungkin Kemungkinan bisa juga Mike Brown Akan bisa jadi Coach of the year Nantinya sih Karena Kings Nomor 3 Kings nomor 3 Siapa yang nyangka Kings nomor 3 In the west bro Gila sih 34 25 rekornya sekarang ini Man Just an amazing Offensive game Mereka juga Offensive ratingnya Nomor 1 Dalam sejarah NBA Gue gak salah baca Tadi di Stat Muse But like I said Ini nyesek banget sih Ini nyesek banget Untuk fansnya Clippers Karena Kawhi Main 46 menit guys Kawhi main 46 menit Dan kita masih kalah Kemana ini guys Aduh Gila Gue gak ngerti Sama Tai Lu Si mainin Kawhi 46 Ini kalo Tengwa main 46 menit Dia bisa isi rahatnya Dua minggu nih guys Bisa isi rahatnya Dua minggu Bahaya ini Tapi Menurut gue Tai Lu Itu salah banget sih Tai Lu Tai Lu Salahnya yang pertama Yang gue paling sebel Itu adalah Terence Man Terence Man itu adalah The best defender In Clippers Dan juga dia mainnya Lagi oke Dia main hanya 18 menit Bones Highland Gue gak tau kenapa Dia gak main sama sekali 0 menit Gue shock banget sih Like lu ambil dia Dari Denver And then Lu ngamenin dia sama sekali Terus Beberapa kali Time out Itu Abis dari time out Gak tau playnya apa Tiba-tiba jadi turnover aja Seperti yang terakhir Terakhir itu Playnya gue gak ngerti Kenapa Bottom 3 point Kenapa gak ada Coba play ke dalam So that's like A couple things Yang menurut gue Gak jelas Amang main gak ada Zubac Of course gak ada Zubac Kemain berasa lah Gak ada Zubac Interior defense Hancur banget And of course Plumlee Plumlee di double overtime Aduh TO 2 kali guys TO 2 kali I don't know man Gue sebel banget sih Apa Mason Plumlee sih Asli sih Sebel banget sih Just a bad decision Kemain untuk mainin Mason Plumlee Dan juga Kemain PG Gak bisa main banyak-banyak Karena terakhir itu Di overtime Dia gak bisa main Karena dia masih Minit restriction juga Arsement restrictionnya Dibuang aja lah Biar aja PG Gue mendingan PG sih Walaupun gue tau PG Dia turnover banyak Di akhir quarter keempat Tapi mendingan dia Finish the game juga sih Tapi Banyak sih Kemain nih Gue bilang kemarin Kesalahannya adalah Tyron Lu sih Dan oh iya Satu lagi gue lupa Pas lagi up by 3 Itu gue gak tau Kenapa Tyron Lu gak nge-fall Sacramento Kings Di quarter keempat Akhir itu Itu juga A big big mistake From him menurut gue Jadi Gue bisa Point out siapa Kemain nih Yang bikin biang kalahnya Clippers Tyron Lu PG 13 Yang turnover banyak And of course Mason Plumlee Mason Plumlee Nah Orang masih akan nanya Gimana Koroki Debutnya Russell Westbrook Russell Westbrook 17 poin 14 asis Ini adalah rekor Untuk pemain yang debut Untuk Clippers I mean like 14 asis Is good I love the 14 asis The 17 poin It's okay It's okay Karena Dia dua kali overtime Timnya 174 poin Tadi Itu banyak banget guys Ntar gue inget-inget dulu 175 poin Sorry 175 poin Dia cuma 17 That's not a lot That's not a lot guys Kalo lu pikirnya kayak gitu ya Jadi I think kalo gue kasih nilai dia Kemain C plus lah Si Russell Westbrook Karena Defensenya dia parah Defensenya Russell Westbrook Memang parah Dia beberapa kali Bayarin Shooternya si Kings kosong sih Jadi Dan juga dia 7 turnover guys Dia 7 turnover That's a lot Jadi Kalo gue Mau pesimis Tapi gak mau pesimis Gimana nih guys Tapi ya Kecewa sih Sama Clippers gue Dan juga Sama Russell Westbrook sih Tapi I guess it is expected Game pertama juga Sama tim baru Pasti akan banyak Miss communication juga Gue akan lihat 2-3 game ke depan ini sih Gimana responnya Clippers Setelah kalah ini sih Tapi Kalo gue ngeliat Just a very bad game Dari Clippers Kemain ini Dan gue Lihat kalo kayak gitu Itu akan susah Untuk mereka bisa survive Di Western Conference season ini sih At least Untuk bisa masuk ke Final Western Conference Itu akan berat menurut gue sih Kalo lihat game seperti kemana Karena You allowed 176 Gila Gue gak pernah ngeliat sih Poin di regular season Sebanyak ini sih Ini game kedua Ini game dengan Poin terbanyak kedua Dalam sejarah NBA sih So Tai Lu Aku pikir Tai Lu Jika dia gak bisa Bersambungan dia Di playoff Atau di play Ternamen Atau di akhir season Mereka harus Mencari Tai Lu Bersambungan dia Bersambungan dia Ada satu Saat Di quarter 4 Kalo kalah Untuk defense Dia malah masuk Nenang set Westbrook Aduh Anjir Pokoknya Kecewa banget sih Sama Clippers Gue nyesek banget Men ini kalah But It's what it is One game Hopefully Game kedepannya Dia bisa balance back sih Tapi yang pasti What a game Untuk Sacramento Kings Selamat untuk fans Sacramento Kings That was just An amazing Game menurut gue Dari mereka Playoff of the day Of course Gue akan kasih Malik Monk Cocoknya dia 45 poin 15 dari 24 Field goalnya 6 dari 12 Street poinnya One of the greatest game Ever In the NBA So that is why He is our playoff of the game And of course Timnya dia menang guys Gila Salut sih Pahal si Sacramento Kings Kemain back to back Back to back guys Gila Dan Clippers Gue masih kalah Batal Beli jersi Westbrook Kayak mouse Gue beli jersi Westbrook Jadi yaudah 26 menit guys Start time Hati kelamaan Gue curhat tentang Clippers But I'm not happy though I'm not happy Overall I'm not happy With debutnya Westbrook Dan juga Gue gak happy Dengan kekalahannya Clippers kemarin So I'm just Really really mad About it So Time again Thank you so much guys For watching today Terima kasih Sudah nonton secara full Kalau kalian nonton secara full Gue kasih jempol 2 guys Really appreciate everybody Semoga kalian gak bosen Nonton episode hari ini And yeah Thank you so much For watching Jangan bantung like Jangan bantung komen I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax